Air nira yang berasal dari tandan bunga aren biasanya diolah menjadi gula aren. Di Kabupaten Aceh Tenggara, nira diolah menjadi minuman unik. Air nira yang baru diambil, dimasak dan dicampur dengan kopi. Seperti apa keunikan kopi nira ini? Berikut liputannya untuk Anda. Inilah lokasi penyedia kopi nira di desa Kuta Bantil, Kabupaten Aceh Tenggara. Di lokasi yang sederhana ini, para pengunjung setia menunggu kopi nira pesanan mereka. Pada malam hari, warung kopi nira ini juga ramai dikunjungi pelanggan. Bagi pelanggan, lokasi yang jauh dari kesan mewah bukan menjadi persoalan. Yang terpenting mereka sudah bahagia bisa menikmati kopi nira. Kardi salah satu pelanggan mengaku sejak pertama kali meminum kopi nira ia ketagihan. Hampir setiap hari ia bersama kawan-kawan komunitasnya datang untuk menikmati kopi nira ini. Selain rasanya yang nikmat, kopi nira juga dipercaya bagus untuk kesehatan serta aman untuk lambung. Sejak pertama saya minum kopi nira ini, Alhamdulillah saya ketagihan. Kopi ini sangat luar biasa enaknya. Hampir setiap malam kami komunitas TKSCI, kopi dari sini sambil menikmati kopi nira ya. Proses pembuatan kopi nira ini sederhana. Air nira yang diambil dari pohon segera dimasak sekitar 10 sampai 15 menit hingga mendidih. Selanjutnya seperti penyajian kopi lainnya, satu sendok bubuk kopi dimasukkan ke dalam gelas lalu dituangkan air nira yang sudah mendidih tersebut untuk menghasilkan cita rasa. Berawal dari keisengan, pemilik kedai kopi mencampur nira dengan kopi sehingga menghasilkan rasa yang enak dan berbeda dengan kopi pada umumnya. Pada awalnya kita mencoba air nira, saat waktu mendidih kita campur dengan kopi. Waktu itu teman mencoba, rasanya sangat enak. Sehingga saat ini kawan-kawan terus datang dan selalu orang-orang berani terus nikmati kopi nira kita. Kopi nira ini per gelasnya dihargai 5.000 rupiah saja. Cukup murah bukan? Bagi Anda yang tidak ingin meminum di lokasi, pelanggan juga boleh membukus kopi nira ini untuk dinikmati di rumah. Dari Kabupaten Aceh Tenggara, Medi Arjuna Ainius melaporkan.